Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau juga TAPRA. Dalam peraturan ini, pemerintah memutuskan besaran simpanan sebesar 3% dari gaji peserta pekerja dan penghasilan pekerja mandiri. Presiden mengatakan keputusan besaran iuran TAPRA yang ditanggung peserta telah dihitung dengan cermat oleh pemerintah. Peraturan tersebut tertuang dalam PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Jokowi mengibaratkan iuran TAPRA sama seperti BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan. Ia menilai program BPJS awalnya berat namun memiliki manfaat yang besar dan manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai manfaat program TAPRA akan dirasakan ketika sudah berjalan. Menurutnya pro kontra terhadap program ini adalah hal biasa karena program ini belum berjalan. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar, yang BBI yang gratis 96 juta akan juga ramai. Tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dibungi biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum, biasanya.